Minangka tareka pikir ngarojong prak-perakan vaksinasi COVID-19 utamana Anjokanen Lansia anungan jerek di Siklutna pemerintah Provinsi Jawa Barat diizinan Kupresiden Jengmenteri Dalam Negeri keren menggunakan mobil vaksin tapi tesakumna Lansia bisa divaksin COVID-19 Nalika diowancara satu tas rapat tertutup di Mapolda, Jawa Barat, Poesenen Pasusore 22 Februari 2020 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken pihaknya diizinanku Presiden Jengmenteri Dalam Negeri pikir ngarunakan mobil vaksin di Siklutna anu bangga di deg-deg kalawan geografis atau wakir nga jemput Lansia anu secara fisik mobilitas nah heret Senajan gitu Gubernur Nandesken ukur Lansia anu nyumponan syarat anu bakal disuntik vaksin etaprak-perakan vaksinasi Lansia teh bakal dipitembeyan bebarengan jeng 11 kategori kelompok masyarakat sejenal anu jadi mayor imuniti kawas PNS, TNI, Polri, Padagang Pasar, Turtaguru nah untuk Lansia keterbatasan fisik itu menjadi atensi jadi itulah kenapa Alhamdulillah kami diizinkan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan inovasi mobil vaksin jadi nanti jangan kaget kalau ada orang divaksin ada mobil vaksinasi Jawa Barat muter-muter di daerah-daerah yang sulit atau menjemput Lansia yang mungkin secara fisik kerepotan untuk melakukan antrian dan prosedur itu saya kira itu salah satu solusi karena Lansianya juga tidak semua Lansia disuntik ya itu yang memenuhi syarat Sejeroningkitu Gubernur Jawa Barat-Nembraken PPKM di Jawa Barat sukses Dumehrea indikasi anu nyirorot kawas jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di rumah sakit anu asalnya 80% jadi 58% sarta jumlah anu tilardunnya jadi hiji koma hiji persen samalah PPKMG ngabalukarken 85% lelawak Jawa Barat dina posisi anu mampu dikadalikan nyeta zona merah ukur 5% oranye 4% kuning tilu 7% sarta hijau 54% dinam prona kedisiplinan masyarakat lebah make masker G tepika ngejaga jarak ngahontal 80% liantik itu Gubernur Jawa Barat-Ngerong prak-perakan nyalurkan ekonomi nasional di Jawa Barat GKW lang lancar batan lelawak sejenadisa kuliah Indonesia anunitih opat puluh tilu persen Budi Hartati, Bandung TV